Ketua KNPI ini presidennya pemuda atau bupatinya pemuda di kawasan Merau ini. Otomatis saya juga sudah menghibahkan diri saya sebagai ketua KNPI. Saya juga setotalitas, Bang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mirsa, pada bulan Suci Ramadan kali ini, ini perdana kami melakukan wawancara secara langsung kepada Narasumber. Dan pada wawancara perdana ini, sengaja kami memilih Narasumber yang memang menurut kami sangat tepat untuk kami wawancara ini. Dia adalah ketua KNPI terpilih yang tanggal 10 kemarin baru terpilih, Bung Hardi. Jadi, sengaja kami datang ke Bung Hardi ini karena momentum bulan Suci Ramadan adalah momentum bagaimana kita menata hati, momentum bagaimana kita memperbaiki diri, momentum bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan melalui Bung Hardi, harapan itu sangat melekat bagi kami, khususnya bagi perbaikan pemuda Kabupaten Merau, persatuan Kabupaten Merau. Justru itu kenapa di bulan Suci Ramadan ini pertama kalinya Bung Hardi yang kami wawancara. Untuk mempersingkat waktu, Mirsa, langsung saja. Assalamualaikum Bung Hardi. Waalaikumsalam, saya izin buka masker dulu. Boleh, boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Biar lebih santai kita dibangkan. Ya, gitu. Betul ya, baru 9 hari ya, turwili ya? Baru 9 hari ini. Alhamdulillah, bagaimana rasa menjadi ketua KNPI ini? Ya, rasanya saya kira luar biasa sekali lah. Bisa mendapatkan kepercayaan dari pemuda hari ini. Saya juga tidak pernah menyangka hari ini bisa menjadi ketua KNPI. Tapi, saya yakin dan percaya ini, Bang, sudah takdir juga dan juga sudah amanah karena pemuda berau hari ini menginginkan perubahan dan menginginkan memang wajah baru di KNPI. Seperti itu, Bang. Jujur, ketika Ardi tadi bilang juga tidak percaya, saya juga lebih tidak percaya lagi. Karena saya masuk ke KNPI Pro ini sejak 2013 dan mengikuti dinamika perkembangan pemuda yang ada. Saya kaget sebenarnya. Pada saat IPKP ternyata calonnya cuma dua. Saya berpikir siapanya, Hardy? Benar, saya tidak tahu Hardi ini siapanya. Ujuk-ujuk muncul. Nah, pada saat IPKP ternyata benar. Baru empat bulan waktu itu sowan jalan ke sana kemarin dan bangga untuk maju di KNPI. Wajah kemudian kalau saya tidak kenal. Kan gitu. Artinya kalau saya sebagai sosok di media saja tidak kenal, apalagi masyarakat banyak. Ya kan begitu. Justru itu kenapa kita penting datang ke sini supaya juga masyarakat tahu siapa Bang Hardi ini sebenarnya. Ya kan begitu. Backgroundnya dari mana Bang Hardi ini sebenarnya? Kalau background saya, keseharian saya saat ini usaha Bang. Saya punya beberapa usaha. Alhamdulillah hari ini juga tetap saya sendiri yang dijalankan juga. Juga dibantu dengan manajemen teman-teman juga tim-tim saya di perusahaan. Kayak gitu Bang. Dan juga saya aktif juga di beberapa organisasi. Saya juga hari ini masih menjabat, saat ini masih menjabat sebagai Ketua Asperda juga. Asperda itu asosiasi pengusaha rental mobil atau Bupaten Berau. Jadi semua teman-teman rental mobil itu juga ibaratnya kami punya asosiasi. Kita lah ketuanya. Saya juga yang dipercayakan menjadi ketuanya. Dan juga itu berkaitan juga dengan usaha saya. Usaha ya, betul. Ini apa namanya sih? Usaha ya, rental mobil. Kapten mobil ya? Kapten mobil. Oh, Kapten mobil. Oke. Haridoto ini juga ya? Ya, ini background saya. Usaha Bang. Usaha. Oke. Dan juga aktif juga bukan hanya di Asperda. Saya juga punya OKP juga Bang. Geratan Pengguna Nusantara. Oh, oke. Dan juga saya juga OKP berdiri sendiri juga. Oke, boleh. Dan juga saya juga aktif di BAPERA, barisan pengguna Nusantara, Ormas Bang. Yang baru-baru kita untuk punya Arapik, ketua umumnya di pusat. Dia terafiliasi dengan anu lah, ketua umum Golkar? Ya, kalau dia ada berafiliasi juga dengan anunya, ketua umum Golkar. Tapi juga ada dengan PDI juga ada. Oke, oke. Tidak ada Bang. Di Pabakas bagi apa? Kemarin sempat menjadi sekjen. Cuma saya tidak tahu karena memang hari ini saya terpilih jadi ketua KNPI Bang ya. Saya juga harus fokus Bang. Oke. Nah, fokus. Entah nanti jabatan itu saya berikan kepada teman yang ibarnya bisa melanjutkan. Atau memang nanti tetap berada di sana. Karena saya tidak mau pecah fokus Bang. Jangan sampai nanti, wah, hari ini sudah di KNPI. Terus ada lagi di organisasi yang ini. Oke. Gimana cara membagi waktunya? Gimana menjalankan programnya? Hebat, nah itu. Jadi salah satu sisi juga saya harus profesional Bang. Oke, oke. Ketika memang sudah dipercayakan hari ini kita memimpin pemuda. Ya, namanya KNPI ini presidennya pemuda. Oke, betul. Atau bupatinya pemuda di kawasan Merau ini. Otomatis saya juga sudah menghibahkan diri saya sebagai ketua KNPI. Saya juga setotalitas Bang. Seperti itu. Kehibatnya di pekerjaan saya mungkin bisa 40%, di organisasi bisa 60% Bang. Betul sekali. Jadi, apa ya, ketika kemarin kan dalam penyampaian visi dan misi juga, tujuannya tertutup sama seperti yang Hadi-Hadi sampaikan. Bahwa bagaimana menyatukan pemuda 3% Bro yang sejarahnya memang pecah tiga gitu. Nah, pecah tiga kemarin untuk disatukan kembali. Bahkan Hardi berkomitmen, siap, OKP manapun yang belum mendukung saya, saya ingat betul kata-kata itu. Oke, manapun yang belum mendukung saya, ketika saya nanti terpilih, mereka akan kami rangkul. Betul. Itu kata-kata itu saya ingat betul itu. Iya, iya. Orang itu kan. Nah, ini kan sudah terpilih. Iya. Tentu lagi sibuk sekarang dengan tim Permatur menyusun komposisi pengurusan. Benar Bang. Sudah disusun belum? Ini sudah hampir rampung Bang. Eh, formaturnya mana siapa aja di formaturnya? Formaturnya itu ada sembilan. Nah, termasuk saya sendiri. Saya sebagai ketua formaturnya. Ada perwakilan dari GP Ansor juga. Mewakili keagamaan. Ada dari mewakili juga dari pihak perempuannya Bang. Itu dari Patayat. Terus mewakili dari kemahasiswaan itu ada Bang Desi. Mewakili kekaryaan itu ada Bang Nasrul. Desi sebagai anu kali ya, PP kali ya? Enggak. Enggak. Mewakili masih sebuah Bang. Oh, maksudah. Kalau mewakili dari PP-nya itu ada dari Serikandi Bang. Serikandi ya. Serikandi. Ada Bui ini. Iya. Dan duanya itu dari provinsi. Oke. Jadi total semua sembilan Bang. Sembilan. Sembilan formaturnya. Tim formaturnya ini sudah menyusun ke provinsi pengurusan? Sudah ada beberapa yang kita susun Bang. Tinggal merampungkan lagi. Kemungkinan ya sekitar satu minggu ini sudah fix semua Bang. Sudah bisa rampung. Betul. Karena memang ketika kita ingin menyusun ke pengurusan, komposisi ke pengurusan. Kan Bang tetap juga berdasarkan juga tingkat skill, potensinya dia. Kanan tidak sembarang juga kita menempatkan ke pengurusan Bang. Betul. Nah, seperti itu. Jadi saya juga tidak mau berhuru-huru. Jadi saya minta waktu kepada teman-teman kemarin. Kalau dari provinsi kan memberikan waktu itu satu bulan. Tapi mudah-mudahan kita dua minggu ini sudah kelar lah. Oke. Nah, ini jujur ya. Kenapa saya nanyakan tentang komposisi itu? Karena memang apa ya? Ini tugas berat Hardy sebenarnya. Iya. Hardy terikat pada kata-kata. Ketika menyatakan akan merangkul itu. Nah, wujud dari pengejauan tahan merangkul tentu adalah berada di struktur ke pengurusan. Betul. Komposisi kabinet. Iya kan? Nah, apakah yang Hardy sampaikan itu bisa diwujudkan? Karena Jokowi sendiri itu terjebak pada jogma itu. Akhirnya dia tidak bisa buktikan itu. Nah, Hardy bagaimana? Kalau menurut saya sih itu apa yang saya katakan kemarin itu adalah bentuk komitmen saya, Bang. Iya. Saya rasa, saya yakin dan percaya bisa saya laksanakan, Bang. Bisa ya. Saya tetap bisa rangkum teman-teman yang imbatnya belum berpihak ke saya saat itu. Tapi ketika saya sudah menjadi Ketua KMPI, saya yakin teman-teman juga sudah berpihak. Saya bisa merangkul mereka. Ada beberapa OKP memang yang saat itu belum menyatakan dukungannya ke saya. Karena memang kita demokrasi, kan, Bang. Demokrasi ada memang pendukung si A, pendukung si B itu wajar, Bang. Oke. Denamika, lah. Wajar. Dan kenapa saya sangat yakin, karena hari ini, Bang, terus terang, saya masih mungkin belum berpartai. Oke. Nah, ibadanya hari ini belum berpartai, belum punya warna. Sehingga saya sebagai Ketua KMPI hari ini bisa merangkul semuanya, Bang. Bisa masuk di semuanya. Oke. Semua pihak bisa menerima saya. Sehingga teman-teman dari yang lain-lain yang tidak perlu saya sebutkan namanya, OKP-nya itu bisa saya rangkul, Bang. Iya. Bahkan yang tidak mendukung sama sekalipun, tetap kita akan rangkul. Kita tetap akomodir. Karena ya, seperti komitmen saya, Bang, kita ingin mempersatukan pemuda peral. Oke, oke. Yang ada tiga lisme sebelumnya, tapi dengan adanya musda kemarin, itu menjawab semua, lah, Bang. Menjawab semua, karena hari ini, eh, yang lalu-lalu, pemuda itu lelah, Bang, ya. Lelah sudah dengan tiga lisme. Sudah lelah sekali dengan tiga lisme, ya mudah-mudahan ini sudah menjadi jawaban kita bersama, Bang, semuanya. Sehingga kita satukanlah pemuda ini dengan bahasa saya juga ketika kita ngopi, Bang, ya. Ngopi bareng kandidat itu, ya, warna-warni. Berwarna. Berwarna. KMPI yang berwarna. Bukan mau warna, ada, Bang. Iya. Tanpa harus berdiri di satu. Hari ini baru saya paham kenapa maknanya KMPI lebih berwarna itu, dan Hardi yakin sampaikan itu, ya, jawabannya ini, karena belum berpartai. Iya. Anda sudah berpartai, nggak mungkin bisa menciptakan warna-warna itu. Betul. Sudah sekali, Bang. Iya, betul sekali. Nah, ini kejadian di braw, di musda KMPI ini, miniaturnya sama dengan kepemimpinan nasional. Iya. Nah, yang Hardi lakukan sekarang juga sama, cerminannya-cerminan kepemimpinan nasional, gitu, ya. Contoh, kemarin kan komitnya gitu, ya, untuk bisa bersatu, kemudian. Berangkul yang belum mendukung, bahkan berangkul yang kalah. Iya. Kalau diibaratkan Hardi ini Pak Jokowi, maka Reply... Pak Perwonya, Bang. Pak Perwonya. Gimana komunikasi dengan Reply sekarang? Masih mungkin nggak bersama-sama menjalankan KMPI itu, sebagaimana Jokowi dan Prabowo menjalankan Indonesia? Kalau, kalau menurut saya sih, apapun bisa terjadi, Bang. Iya, enggak. Yang saya tanya sudah ada bangun komunikasi, belum teruskan. Kalau bangun komunikasi, komunikasi kita bagus. Dengan Bang, Bang Reply juga singgal saya, kan. Oke. Saya juga ketika memang selesai musda kemarin, kita sempat ketemu juga. Oke. Bahkan saya juga minta, beliau juga ibaratnya pembesar di KMPI, Bang, ya. Beliau juga banyak pengalaman, ya. Saya juga sebagai juniornya juga harus banyak terima masukan dari beliau, seperti itu, Bang. Jadi kita sudah cari komunikasi yang bagus, ya. Bagus, ya, Bang. Terus untuk menurutnya? Mungkin dalam waktu dekat ini juga kan kita nggak lama ada cara buka puasa bersama, Bang, ya. Kita juga akan undang juga, Bang. Nah, untuk menjalankan KMPI bersama-sama, sebagaimana yang dilakukan Jokowi dan Prabowo, mungkin nggak? Mungkin saja, Bang, ya. Mungkin saja, ya. Mungkin saja, karena kan tetap juga saya kembalikan ke sistem organisasi, mekanismenya, Bang. Apalagi kita ada formatur, kan, Bang? Ada 9 formatur, dan itu mungkin... Tergantung ke formatur, lah, ya. Ya, kembalinya ke formatur lagi, Bang. Artinya keputusan itu bukan mutlak di Hardi sendiri. Meskipun Hardi sebagai ketua terpilih dan ketua tim formatur, tapi tetap demokrasi ada tim formatur, kan, yang sebenarnya. Nah, Pakat, Bang. Meskipun saya punya hak programatif dan hak itu, ya, tapi kita tetap menghargai yang namanya formatur, Bang. Oke. Tapi intinya, Hardi bisa menjamin bahwa di komposisi ke pengurusan yang baru nanti, betul-betul KNPI Buwarna dan penyatuan itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, Bang. Benar-benar. Saya benar-benar terjadi. Bukan sekedar omongan jargon kampanye. Karena KNPI hari ini memang butuh-butuh perubahan, Bang. Oke. Karena kalau saya tidak menjalankan apa yang menjadi komitmen saya, ya sama saja, KNPI ini sama dengan halnya, ya, sebelum-sebelumnya saja, Bang. Oke. Nah, seperti itu. Sedangkan teman-teman kan pengen ini perubahan. Perubahan yang punya terobosan-terobosan baru yang betul-betul bisa mengembalikan keseksiannya, Bang. Oke. Nah, itu dia, Bang. Karena banyak, banyak tokoh hari ini, tokoh pengurahan. Berasal dari KNPI. Iya, berasal dari KNPI. Bahkan, segelindingan-segelindingan orang itu ada masuk ke saya, Bang. Kenapa mau jadi ketua KNPI? Kan KNPI bukan seksi lagi. Nah, ini yang menjadi tantangan saya juga, Bang. Tantangan, betul. Itu membalikan keseksiannya. Nah, saya senang yang namanya tantangan, saya paling senang, Bang. Oke, oke. Nah, ini menjadi tantangan saya ketika memimpin KNPI ini. Nah, saya akan kembalikan keseksiannya. Oke, oke. Saat itu, Bang. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.